PANANAM 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 PANAN 200 setiap kali datang dia sendiri sendiri tahu orangnya tahu-tahu rumahnya nggak kira-kira setiap hari apa jadi rumahnya nggak tahu rumahnya makanya kan jadi penyakit nanti tiap maaf tiap kesempatan setelah dari lokasi tersebut saya lanjutkan perjalanan patroli mengarah ke GDC GDC adalah sebuah lokasi sebuah perumahan elit namun keadanya sepi di sana sering terjadi tindak budana sesampai di lokasi tersebut saya menanyakan beberapa orang yang sedang nongkrong di tempat itu kamu jangan berhenti di sini tidak jauh dari lokasi tersebut saya bergeser kembali terdapat anak nongkrong kembali kamu jatuh jatuh kau minum-minum yang disitu tuh ini ceweknya mana kamu pulang jam segini nih jam 2 pulangin jam 11 kamu mau surat-surat nggak di rumah lagi kamu aku tinggal di mana bapakmu kerja di mana jualan tahu disini GDC nggak boleh nongkrong jam 12 malu masih nongkrong disini di mana yang kelompok yang disitu tadi yang pakai pespa tadi temen-temenmu katanya ada yang ditampol nantanya ya tahu nggak kamu ditampol terus kamu nggak berani bahwa barang ya dia kan ngeri-ngeri emang makanya kamu jangan nongkrong-nongkrong disini orang tua tidak pernah mengontrol kegiatan anak-anaknya di luar rumah di saat malam hari untuk itu saya harus bertindak tegas di mana saat dia membawa motor dia tidak melengkapi dengan surat-surat akhirnya motor tersebut saya amankan ke polesta depok bergerak kembali ke salah satu jalan di lokasi perumahan itu kamu minum berapa botol nah jangan ambil motor saya Pak kamu minum berapa botol berapa botol jangan Pak jangan Pak ikut aja ke rumah saya Pak apa yang ke rumahmu minum biar minum baunya itu kalau minum nggak usah itu kalau anak laki nggak boleh begitu kalau anak laki nggak boleh begitu kalau anak laki-laki nggak boleh ceknya kamu di mana jangan Pak ikut aja gimana? sudah ngangkap aja jangan gimana? eh 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 kamu minum berapa botol? nggak minum eh bahu mulutmu itu nggak bisa bohong eh minum berapa botol? kamu masuk sekolah? eh nggak apa-apa kelas berapa? eh ini pelan-pelan, pelan-pelan sama saya udah pelan-pelan iya pelan-pelan iya pelan-pelan iya iya pelan-pelan pelan-pelan nggak usah nangis nggak usah panik ya kita dari polisi aman ya jangan-jangan motor saya tapi Pak ya tunggu dulu kamu berdiri 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 santai 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 iya nggak apa-apa jangan Pak iya nggak apa-apa kamu sekolah diamkan tulup bau mau bau anggur minuman kamu nggak apa-apa anak SMP sudah minum kemana? kemana? Poles kan? Poles? kelas 3 SMP kerjaannya minum di GDC daerah rawan dan nanti diamankan di Polres nanti orang tuanya datang ke Polres iya nggak ada ibunya ibunya ada kan? nggak ada ibunya aduh coba coba siapa? nggak usah nangis nggak usah nangis nggak usah nangis nggak usah nangis iya iya pulang nanti nanti dipulangin sama kita iya iya santai aja santai sebetulnya saya kasihan juga tapi inilah memberikan pelajaran kepada dia demi keamanan dia motor saya amankan ke Polres udah nangisnya? nangis luar nangis luar mata aja juga pura-pura air mata buaya kau di saat belum lama kami istirahat di daerah Pal terjadi tawuran akhirnya kami lakukan penyisiran ke dalam kampung di ganggang sempit ha? bawah pisau bawah pisau di atas kajang tadi ya Pak tadi di tunggu sana Pak masih pedangang ngumpul di Pal Pak di labu merah Pal Pak iya bawah cerulit sama gergaji iya cerulit sama gergaji ha? ha? dia nggak tau Pak bercaya bercaya dong he? bercaya masih sedang ya? iya sepulang apa ini makanya itu bawa ke Indonesia bawa rombongan lain tau-tau kan terus kamu ngapain Pak saya nunggu teman saya memakai motor saya yang tadi nah saya disitu mereka anak-anak ada apaan ke depan kan tawuran ya tadi sampai sini doang terus ini ah daripada saya disitu saya nggak tau apa-apa ditakut juga saya taruh aja Pak sejam sejam iya kenapa kamu gua sejam saya apa 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 saya cuma nunggu motor melewati sebuah penyisiran akhirnya kita berhasil menangkap berikut barang bukti masih ngukul nggak? kita gandang mereka untuk menunjukkan dimana dia meletakkan barang bukti saja tadi disitu kamu buruan dimana lagi? siapain dimana? siapain dimana? makanya bener Pak siapain dimana? saya tunjukin Pak menang dimana? semuanya tunjukin semuanya itu doang Pak semuanya tadi ngomongnya banyak yang bener yang bener kalau mau enak lagi disini dong Pak disini angkatnya? nggak aja Pak naik 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 gimana lagi? enggak Pak udah segitu doang Pak naik pinggir kali di tempat sampah dan di tempat yang lain kita sisir terus akhirnya kita bisa menemukan dua samurai yang diduga kuat sebagai alat buat tawuran eh dulu tadi gua sajam jangan bohong oh jangan bohong jangan bohong jangan bohong jangan bohong jangan bohong gua mantau dari jam 9 oh karena tiap malam minggu eh kalau kamu bawa sajam terus terang kau pulangin ke rumahnya sekarang saya anterin apa itu eh batu naik mobil naik mobil naik mobil naik mobil di jalur ini setiap malam minggu terjadi tawuran dengan modus anak-anak tersebut melempari mobil atau bendarangnya lewat dengan batu atau dia menantang kampung sebelah jatuh 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 harus bertindak keras didukung oleh masyarakat dan mereka yang tertangkap berikut barang bukti sajamnya kita bawa ke ponsel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih